Intro Yuhuu everybody welcome back again with me Already the lazy monday and now today Kembali lagi sama gue di segmen pandangan pertama Dan kali ini pandang pertamanya Yaitu adalah Metro Exodus Yang seperti gue bilang pandangan pertama itu Hanya gue implementasikan dan hanya gue hadirkan Untuk konten-konten atau game-game yang menurut gue Punya playtime yang cukup panjang dan Cukup kompleks masalah storyline Dan gue tetap percaya bahwa Di 15 menit atau 30 menit awal Adalah sebuah Bisa dibilang sebuah titik Dimana kita menentukan apakah kita akan melanjutkan Game tersebut atau enggak Dan seperti yang kalian lihat tadi kalau ngomongin Metro Exodus Kali ini kita bisa melihat beberapa Difficulty nya juga dijabarkan bagaimana Kesulitan yang dihadirkan lewat Beberapa difficulty level ini Dan menurut gue cukup signifikan Dan kalian bisa lihat sendiri Playstyle mana yang cocok dengan kalian Dan seberapa expert kalian juga Untuk bisa menerima tantangan Dalam Metro Exodus ini Dan menurut gue normal tetap yang paling masuk akal ya Dan disclaimer juga bahwa gue ini Nggak pake script Jadi akan ada banyak yang namanya Spontanitas gue dalam reaction kali ini Untuk pandangan pertama gue Selama kurang lebih 25 menit Gue mainin Metro Exodus Dan mudah-mudahan First impression dari gue ini Bisa memberikan kalian sebuah insight Apakah game ini cocok untuk kalian Di menit-menit awal Nah kalau kita bisa lihat Tetap yang pengisi suaranya tetap Artyom Dan kita bisa lihat Suaranya juga tetap Sama enaknya Seperti Metro zaman-zaman dulu Dan gue cukup bangga sama 4A Games Tetap melakukan yang namanya Konsistensi terhadap game nya selalu Gitu kan Dan kita bisa lihat juga disini Mereka mencoba mendeliver Bisa dibilang kesimpulan cerita Dari awal sampai sekarang Dengan cutscene yang cukup menarik juga Yaitu lewat kereta gitu ya Dan gue juga mainin ini Lewat RTX dan gue melihat performancenya Memang begitu gokil banget Kalau ngomongin di RTX Semua ray tracingnya semua terlihat Dari air Pencahayaannya Kontrasnya itu semua Berasa banget di game ini Dan kalau misalnya kalian mainin dengan VGA-VGA biasa Rasanya game ini memang Salah satu game terberat Rasanya di tahun ini Karena Waduh gue nyobain pake 1080 aja Cukup berat di 1440 Itu udah setting medium-medium Itu udah masih berat juga Dan gamenya entah kenapa Memang di beberapa titik Kadang kurang optimis Dioptimisasi dengan baik gitu Karena kadang ada dragging nya Ada choppy-choppy nya Lalu sempet nge-freeze Di scene yang sama Itu-itu aja gitu Nah kembali lagi Kepada kesimpulan gamenya Atau bisa dibilang pandangan pertama Dari game ini Kesimpulan gue adalah Sebenernya game ini Mencoba menghadirkan kembali Feel yang ada pada Metro Last Light Dan Metro 2033 Yang tentunya dengan Artyom juga Dan ini adalah sebuah perjalanan Bagaimana Artyom menemukan Kehidupan Di luar dari Metro Dimana banyak orang gak percaya Bahwa ada kehidupan di luar Metro Dan akhirnya Artyom mencoba Membuktikannya Dan inilah narasi Dimana Si Artyom menceritakan Dari awal Sampai menuju ke Exodus Karena tentunya Karena gap waktunya terlalu panjang ya Jadi Jelas dia butuh Sebuah kesimpulan Cerita dari awal Sampai sekarang itu Kayak gimana Supaya player-playernya Bisa nginget kembali Dan menurut gue Cutscene yang dihadirkan Lewat detik-detik Atau menit-menit awal ini Menurut gue Cukup ngebate Cukup ngehook Karena ceritanya cukup emosional Narasi cerita Suaranya Itu juga cukup sentimental Kita jadi kebawah Apalagi kita ngikutin Dari seri pertamanya Dan ngebaca novelnya mungkin Kita bisa lihat Creature-creaturenya disini Sudah mulai terlihat gitu kan Dari peradaban manusia Sampai Kepada Si binatang-binatang Yang tiba-tiba Berubah bentuk gitu ya Yang lucu-lucu gitu Sebenarnya binatangnya Dan sampai kepada musim dingin Yang tidak berkesudahan Kalo ngomongin metro Dan Kalo misalnya kita lihat Dari sinopsis awal Dan Bisa dibilang Sebuah spek awal gitu ya Memang Metro Exodus ini Menawarkan kehidupan Di luar metro Dimana Kita yang sudah mungkin Bosen dengan Yang namanya Gambaran dari metro Atau kereta bawah tanah ini Kita bisa menikmati Yang namanya Kota-kota Di atas Dari metro tersebut Yang tidak pernah terlihat Atau jarang sekali terlihat Saat kita mainin Last Light dan juga 2033 Nah menurut gue sih Cutscene yang coba dibangun Sama Foray Games Itu bener-bener Sempurna banget sih Menurut gue Karena setiap Cutscenenya memberikan Sebuah signifikansi Cerita yang baru Gak ada game-game yang lain Kalo biasanya ngasih Cutscene tuh kadang Kurang signifikan Rada-rada dragging Dan malah kayak Buat loading aja gitu Cutscenenya Tapi kalo menurut gue Foray Games selalu memasukkan Cerita-cerita pada Cutscenenya itu Yang bener-bener Bagus dan Memang bener-bener Berarti gitu Untuk ceritanya Dan penting untuk flow ceritanya gitu Nah kita disini Dikasih landscape Yang menurut gue Si Metro ini menggambarkan bahwa Lu bakal punya dunia yang luas Di atas Metro Lu bakal bisa eksplorasi Di atas Metro Lu bakal akan mengetahui Bagaimana kehidupan Di atas Metro Dan juga tetep ada Creature-creaturenya Kita bisa liat burungnya terbang juga Jadi menurut gue Si Metro ini mencoba Menggambarkan lewat Cutscenen utamanya ini Atau cutscene pertamanya ini Untuk menggambarkan bahwa Kita nantinya akan Bereksplorasi Bener-bener Di atas Metro Seperti Trailer-trailer Atau gameplay-gameplay showcase Yang sudah dihadirkan Sama Foray Games Dan juga Deep Silver As a publisher Gitu ya Kita bisa liat Efek-efek saljunya Yang luar biasa Semakin menggila Gambarnya Dan menurut gue Ini adalah salah satu Gambar terbaik Yang ada Pada Game di 2019 ini Karena menjadi Showcasing RTX juga ya Nah ini kita liat Arteum mencoba Masuk kembali ke bawah Ke Metro Karena dia sudah melihat Bahwa kayak Seperti di atas Tidak ada kehidupan Gitu ya Dan akhirnya Dia coba turun lagi Ke bawah Untuk bisa kembali Ke Metro Menurut gue Ini sudah sebuah Perjalanan yang menarik Karena dari segi cerita Menjadi sebuah cerita Yang cukup baru Karena nantinya Kita bakal berketualang Untuk mencari kehidupan Di atas sana Dan tentunya Kita bakal Ngelawan beberapa Kelompok-kelompok Musuh lagi Disini Dan kompleksitas Dari ceritanya Juga jadi Jauh makin nambah Karena karakter-karakternya Juga banyak yang baru Wilayah yang juga banyak yang baru Ini membuat game ini Menjadi Sebuah penyegaran Nah disini-sini nih Tadi pas gue pake 1080p Tadinya itu cukup berat banget ya Nah setelah pake 2080 Ti Jadi udah enak banget Nah flashlight juga terpada Kita bisa liat Kalau misalnya kalian mungkin Mudah-mudahan bisa Melihat ya Bagaimana si RTX ini Diimplementasikan Di Metro Exodus Menurut gue Sempurna sekali Bagaimana mereka Mencoba memproduksi Cahaya Dari seluruh sumber cahaya Kontrasnya kayak gimana Dari segi Reflectionnya juga Kita bisa liat Bayangan dari cahaya-cahayanya Pembagian cahayanya Spreading cahayanya Kemana Itu terasa banget Realistisnya Dan realistisnya ini Juga dihadirkan Lewat beberapa elemen Atau berbagai elemen Yang dihadirkan Sama Metro Yang memang berguna Untuk Mempercantik Gambar dari Metro Exodus Lewat Implementasi Raytracing Yang ada di RTX gitu Dan menurut gue Ini cukup berhasil banget Kalau ngomong implementasi Karena Battlefield Menurut gue Kurang greget ya Implementasi Raytracing Si Metro ini Bener-bener Cakep banget Implementasinya Dari berbagai map Yang gue liat Selama 30 menit ini Waduh Cantik Luar biasa bos Nanti kalian bisa Liat secara Secara Lebih detail lagi Nanti di gameplay Setelah 30 menit ini Jauh lebih banyak lagi Karena gue ingin memberikan kalian Insight 30 menit Awal dulu kan Nanti gue bakal kasih Liat preview ke kalian Atau review Untuk si Metro Exodus ini Dan menurut gue Nanti kalian bisa menentukan Apakah game ini cocok buat kalian Nah disini kita bisa liat Monster-monsternya Detailnya monster Jadi Tempo yang dihadirkan Sama Metro Exodus Juga begitu intense Karena dari awal saja Kita sudah langsung Gak banyak basa-basi Langsung kita ngebawa Atau ngelawan Berbagai musuh Dan langsung ngebawa senjata Dan senjatanya ini Juga dikasihnya Langsung shotgun Sama si Foray Games Dan kita bisa liat Betapa intense Yang coba dibawa Ambiencenya Bahwa nantinya Game ini Tidak akan ada Tempo santanya Secara pacing Secara jalan cerita Juga nantinya bakal Jauh lebih padet Dibanding Metro-Metro sebelumnya Harusnya seperti itu Karena Dunianya juga jauh lebih luas Gue rasa Kalau misalnya dunianya Akan terlalu kosong Atau aktivitasnya terlalu sedikit Juga Akan semakin membosankan Gitu ya Nah tapi di 30 menit awal ini Memang gue belum liat Ada yang namanya crafting Gitu ya Jadi crafting itu Mungkin akan ada Setelah satu jaman Kalian main Baru nanti fitur craftingnya keluar Karena fitur craftingnya Kalau diliat dari showcase kemarin Ini salah satu crafting yang Sangat-sangat mantep dan Sangat-sangat gakil Gitu karena Bagus gitu Bentuk-bentuk craftingnya Atau implementasi Atau mekanisme yang Coba dihadirkan lewat crafting Nah disini kita liat Dikasih liat lagi Scene intensnya lagi Untuk si Artyom Dimana dia sudah dikepung Sama para Si monster-monster yang Unyu-unyu dan lucu-lucu ini Tapi yang gue sayangkan sekali Memang efek-efek suaranya Rasanya saat lagi Nge-step musuhnya Segala macem Itu kurang crispy aja Menurut gue Jadi ada beberapa Beberapa tahap Atau beberapa scene Yang menurut gue Kayak kurang Mendalem gitu Secara audio gitu ya Tapi kalau secara grafik Secara visual Wah udah salah satu Yang paling wah deh Menurut gue Dan cakep banget gitu Nah disini kita juga bisa liat Bahwa si Artyom ini diselamatin juga Sama kelompoknya di order ini Jadi si Artyom Jadi si Artyom coba diselamatkan Karena dia sudah Beradventure sendiri gitu ya Seharusnya itu dilarang gitu Untuk dia bisa berpergian sendiri Apalagi ke surface Dan memang sudah Kalau dari jalan cerita Memang sudah sekian kali Si Artyom ini mencoba Untuk menemukan Orang-orang yang ada Di atas metro Dan jadinya ini Sudah kesekian kalinya juga nih Si Artyom ini Dirasa egois Untuk kelompoknya Karena jadi banyak medication Yang dikeluarkan Untuk menyelamatkan si Artyom Jadi beberapa orang Atau beberapa oknum Yang ada pada di order ini Yang ada di metro ini Cukup kecewa Dan nantinya Kalau misalnya si Artyom Melakukan hal yang sama Nantinya si Artyom juga Kayaknya gak bakal Mau disembuhin lagi gitu Sama dokter-dokternya Tapi ini adalah timnya Temen-temen ya Para comradesnya lah Bisa dibilang Mereka yang solid sama Artyom Dan kita bisa liat disini Ini jelas banget Kalau si metro ini Mencoba meng-showcase lagi Bagaimana implementasi Dari ray tracingnya Itu bener-bener Dicoba di-showcasing Dari scene-scene awal ini Dimana kalian bisa liat Pencahayaannya tuh Cakep banget ya Lalu semuanya Ditata dengan Sedemikian rapi Lalu lampu-lampu Dari api-api ini Juga menggambarkan bahwa Ini adalah Salah satu game Untuk showcasing Si Artyom Dengan Baik sekali Dan menurut gue Ini adalah salah satu Showcasing Artyom Yang paling the best Menurut gue Sampai saat ini Karena baru ada Battlefield juga ya Anthem juga Kayaknya gak ada ray tracingnya Adanya Satu fitur aja Di LSSS itu Jadi Kalau ngomongin ray tracing Rasanya Matrixodus yang paling cakep Jadi kalau kalian mau beli RTX 2080 Ti Rasanya ini yang udah Paling ganteng Nah ini gue pake RTX 2080 Ti Dari Asus Yaitu ROG Strix nya Asus Nah kita bisa liat Disini adalah Kekasih Dari Artyom Yang coba Khawatir banget gitu ya Sama Artyom Jelas aja pak Kalau bapak Pergi-pergi Terus istri anda di rumah Lalu anda pergi Mencoba membunuh beruang Di tengah hutan Kan pasti takut gitu kan Nah ini yang coba dirasakan Sama si Metro Exodus Bahwa Yes Artyom punya Hubungan personal Dengan salah satu orang Yang ada di Metro Dan ini istrinya juga Kekasihnya juga Pasangan hatinya Teman hidupnya gitu Jadi Ada segi sentimental Yang dibangun juga Sama Metro Yang memang secara cerita Selalu dari seri ke seri Selalu banyak banget Kisah sentimental Selain actionnya Jadi kalau misalnya Biasa banyak banget Game yang tidak berhasil Mendeliver segi Emosional dan sentimental Terhadap karakternya Dan perjalanan Dan perkembangan Dari karakter itu Rasanya Metro Adalah salah satu yang terbaik Walaupun Artyom itu Bisa dibilang Hanya berbicara Lewat narasi Dan bukan Berbicara sebagai Voice actor Dan tidak ada Omongannya sama sekali nih Kalau disini Nah Metro tapi Selalu berhasil Mendeliver Segi Emosional dan sentimental Dari karakter itu Kepada para playernya Sehingga kita bener-bener Berasa seperti playernya Karena semua karakter itu Seakan-akan memang Dibuat seperti Ngomong bener-bener ke kita Makanya Artyom bener-bener Gak ada suaranya nih Kalau setiap conversation Nah ini adalah Bapaknya dari si Ana Dia adalah Salah satu pemimpin Juga di Si Metro ini Dan mencoba Memberitahukan bahwa Tidak ada Tidak ada kehidupan Di atas sana Dan ini menjadi Menjadi bold ya Sebuah 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 scene yang Ngebolt bahwa Di atas itu gak ada apa-apa Dan Ini yang bakal menjadi Konflik gitu Menjadi konflik utama Bahwa Artyom tetap Kekoh bahwa Di atas itu ada Tapi Metro Bilang gak ada Sama sekali Dan ini yang menjadi Jalan cerita utama Dari Metro ini Dimana Mencoba Mengeksplorasi Di atas itu Kayak apa Dan inilah Dunia yang sepenuhnya Baru yang dihadirkan Oleh Metro Atau Foray Games Kepada kita Para playernya Supaya kita Bener-bener Ngerasain Bagaimana sih Dunia Dari Dari atas Metro Di atas Metro Itu kayak apa Rasanya Metro juga ingin Menunjukkan Bahwa dia bisa Keluar dari comfort Zonenya Dimana biasanya Dia ngedesign Levelnya itu Metro semua Dan hanya Sedikit sekali Di atas Metro Dan sekarang Si Metro Mencoba Memberikan scope Yang jauh lebih besar Mencoba memberitahukan Bahwa yes We can do it Bisa bikin dunia Yang lebih besar lagi Dan tentunya Juga passion-passion file ini Memberikan profile Yang lebih lagi Untuk Arteon Kalian bisa lihat Jadi dari Segi dokumentasi Nantinya juga Bakal banyak Yang bisa kalian baca Soal apa yang terjadi Di Metro Biasanya memang Semua game-game Yang berat Secara storyline ini Punya Bisa dibilang Detailnya lebih lengkap Kalau kalian nemuin Artikel-artikel Atau dokumen-dokumen Yang bisa kalian temuin Selama kalian memainkan game Mudah-mudahan Kalian suka baca Karena kalau kalian suka baca Rasanya game ini Salah satu game Yang harus kalian baca Semua dokumennya Karena penting banget Untuk perkembangan cerita Dan supaya kalian tahu Tentang detail ceritanya Jadi memang Metro mencoba Keluar dari Comfort zone banget Dengan membuat Atau memamerkan Dari kemarin Showcase-nya Dan trailernya itu Bahwa Yes We gonna do Some adventure Above the Metro Di surface Jadi kita akan Melihat Bagaimana Adventure-nya Dari si Arteon ini Di atas Metro ini Yang menurut gue Adalah sebuah adventure Baru Sebuah adventure yang fresh Sebuah adventure Penuh dengan kebingungan Apalagi kita ikutin Metro yang satu Dan kedua Gimana Bisa ada kehidupan Di atas sana Jadi kita sama-sama Penasarannya Dengan Arteon Karena kita Tidak punya ekspektasi Apa-apa Dan dari cerita Dari yang 2033 dan Last Light pun Memang sudah Didefinisikan bahwa Tidak ada yang di atas Jadi ini bener-bener Sebuah surprise Dari Metro Dimana kita bakal Dimana kita bakal adventure Di atas Dan Most of time Kita bakal akan Berpetualang di atas Dan bukan di Metro Dan ini yang coba Disegarkan kembali Oleh Metro Yang disayangkan hanya Kenapa game ini Di Epic Game Store Duluan Daripada di Steam Nah ini One week later Akhirnya Arteon akan Bersama dengan Si Ana ini Untuk bisa Ke atas Si Ana sebagai Kekasih yang baik ya Akhirnya dia menemani Arteon juga Untuk bisa Membuktikan Apakah teori Dari si Arteon ini Bener bahwa Ada orang Dari Atas Metro Nah kita bisa Lihat sekelilingnya ya Kita bisa lihat Perkotaannya Bagaimana Hancurnya Bagaimana Bisa dibilang Sebuah pesimistik Yang digambarkan Lewat scene ini Dimana Gak mungkin ada Men Kehidupan Di luar Si Metro ini Pasti hanya Ada di Metro Dan mereka lah Satu-satunya Survive Di daerah ini Dan ini yang coba Ditampilkan oleh Metro Exodus Lewat Sebagaimana Pesimisnya Dari gedung-gedung Yang sudah hancur Dan Daeratan yang bener-bener Dull Tawar Tidak ada kehidupan Sama sekali Gue rasa Mereka sempurna banget Dalam ngegambarin bahwa Sepertinya tidak ada Sepertinya Tidak akan ada Tapi ternyata Ya ada Karena memang gameplay itu Dan trailernya juga Sudah ditampilkan Nah Kalau ngomongin Filternya Dari Maskernya Itu tetap ada Tapi dari beberapa Gameplay yang kemarin Gue liat Kan gue belum sejauh itu Juga main Metro ya Jadi kalau dari beberapa Gameplay yang lain Gue ngeliat Walaupun mereka Pake mask Atau Altium pake mask Itu jam dari Tempo maskernya itu Juga bertambah gitu ya Bahkan tidak berkerak sama sekali Jadi Gue masih penasaran ya Apakah di atas itu Akan tidak Beracun gitu ya Tidak ada radiasi Atau seperti apa Karena Secara detailnya Gue belum tau nih Bakal kayak gimana Karena banyak juga Orang-orang yang tidak pake masker Jadi Banyak spekulasi Yang masih Gue pikirkan Dalam otak gue Selama memainkan Metro itu sekitar Sejam kurang Karena selama gue Recover video ini Ini bener-bener Adalah bener-bener First impression gue Karena gue belum mainin Metro jauh Jadi ini masih Bener-bener pure Spekulasi gue Saat gue memainkan Metro Satu jam kurang Nah disini Kita dikasih Variasi senjata yang berbeda Nah kita disini As a tutorial ya Ada crouch Segala macem Dan menurut gue Mereka menggambarkan dunia Dengan sangat-sangat Mantep banget sih Gue tidak pernah berhenti Amaze Dengan level design Yang dibuat Sama Metro Bener-bener Cakep banget Cantik banget Ambiencenya Adoh Ray tracingnya itu Memang kalo misalnya Lu ngerti Masalah ray tracing Dan ngeliat Detail itu adalah Salah satu yang terpenting Di sebuah game Rasanya Memang RTX Memanjakan mata sekali Dengan ray tracingnya Karena Waduh Cakep banget Beneran Lihat reflectionnya Cahayanya Memang sangat-sangat Indah Kita Langsung Melawan lagi Melawan si Anjing-anjing unyu Masih bego Gue Emingnya Masih sangat-sangat Bodoh Gitu Tapi dari segi recoil Segala macem Gue gak terlalu Banyak Halangan Karena menurut gue Senjata yang dibuat Sama Metro ini Kurang Kurang lebih Tidak terlalu Bisa dibilang Kurang Realistik Menurut gue Karena Tidak terlalu Banyak recoil Tidak terlalu Susah untuk Handling Sebuah weaponnya Semua weaponnya Dirasa-rasanya Stabil sekali Jadi tidak ada Kesulitan menurut gue Untuk handling Disini Karena gue rasa Memang Metro Ingin menjaga Enjoymentnya Supaya gak stress Juga sama senjatanya Jadi tetep pada Fokus ke storyline Dan dunianya Dan tidak fokus Kepada kesulitan Kita ngehandle Senjata-senjatanya Karena sejauh ini Dua senjata yang gue Pakai Itu tidak ada yang Sulit untuk digunain Misalnya juga Flashlight yang dibuat Yang dibuat sama Metro Juga memang Betul-betul Bagus banget Secara implementasi Kelihatan sekali Detailnya Ngebuat senternya Cahayanya ada dimana Pusat cahayanya Kelihatan juga Jadi emang Bener-bener cakep Menurut gue Gue tadi malem Sambil ngeliatin Emang gila juga Ternyata retracing Setelah gue liat Di Metro Exodus Gue punya Image yang berbeda Terhadap retracing Yang tadinya Gue tidak terlalu Antusias Dan tidak terlalu Berekspektasi tinggi Tentang teknologi ini Setelah gue liat Di Metro Exodus Ternyata memang Gila sih gitu Ternyata cakep banget Nah ini kita lagi Di berondong ya Karena di tempat ini Memang masih banyak sekali Binatang-binatang Anjing-anjing unyu ini Dan ini lagi Bergeromol ya Bergeromol lagi Bergerumul Segumulan Anjing unyu Jadi memang Secara intens Memang terus dibangun Soal Metro Gue Gue suka banget Sama tempo dan pacing Yang coba dihadirkan Sama Metro Karena memang Dia gak pernah Ngasih lo istirahat Dari storylinenya Gue Ya bisa ada titik negatif Dan positifnya Negatifnya lo bisa capek Sama pacingnya Karena actionnya Terlalu banyak Dari detik per detik Istirahatnya tuh Dikit banget Dan disini Gue motong bentar Disini ada Yang namanya Foto mode juga Langsung direct Kalian bisa Pencet F8 Kalau di PC Dan itu kalian langsung Bisa dapetin foto mode Disini Kalian bisa kasih filter Efek dan segala macem Dan gue rasa It's a good feature Karena banyak orang Sekarang mulai Mamerin game Fotografinya Dan cukup penting Memang Untuk game-game Yang grafiknya Sangat-sangat cantik Dan indah ini Adanya foto Foto mode ini Memang sebuah hal Yang cukup mandatory Di game-game bagus Belakangan ini Khususnya di game-game AAA Nah realistiknya Nah realistiknya juga Si Metro Memberikan wipe your mask Dimana Kalau ada percikan air Salju segala macem Itu akan Muncrat ke Pandangan kalian Dan ngebuat Menjadi tidak nyaman Dalam melihat Dan ada fitur Untuk ngeswipe Yang namanya Jadi weeper Di mask lu Dan menurut gue Itu adalah sebuah Elemen minor Yang harus dipertahankan Sama Metro Dan Bagus aja menurut gue Dan balik lagi Memang Kalau ngomongin tempo Rasanya kalian juga Mesti sabar-sabar Sama tempo Yang dihadirkan Sama Metro Karena memang Tinggi sekali Pacingnya Dan Negatifnya adalah itu Yang tadi gue bilang Lo bakal capek Tapi senengnya adalah Lo orang-orang yang Gak suka sama istirahat Di game Terus mau intense Terus mau pada Keadaan thrilling Ya game ini adalah Sebuah game yang mantep Tapi gue belum tau ya Nanti di jam-jam akhirnya Atau di mid game Nanti kayak gimana Karena gue ngeliat Dari beberapa showcase Akan banyak sekali Yang namanya eksplorasi Si Daripada Tembak-tembak Menembak gitu ya Dibanding yang satu Dan kedua Rasanya ini bakal Lebih banyak Aspek eksplorasinya Dan gue rasa Gue akan coba Bagaimana nantinya Implementasi itu Coba dilakukan Sama si Metro Kepada gamenya Apakah berhasil Atau tidak Akhirnya kita Menemuin jemputan Yang katanya Ana sih jemputan Jebret Nah Nah cutscene ini Akan membuat Sebuah highlight Terhadap Metro Bahwa yes There is another life Outside the Metro Dan menurut gue Ini adalah sebuah Cutscene yang penting juga Pada intro ini Karena kalo bisa Kita liat Setengah jam Itu baru bener-bener Introduction Dari Ceritanya Cerita utamanya Akan seperti apa Nah itu semua Baru disampaikan tuh Lewat setengah jam Sampai satu jam Di awal Jadi cukup lama Kalo ngomong introductionnya Karena ceritanya Bener-bener baru disampaikan Setelah kita mainin sejeman Tapi gak dragging Tapi enak banget Flow ceritanya Gue suka sekali Dengan pembangunannya Karena banyak game-game yang Dragging banget Dalam memperkenalkan ceritanya Dan Metro menurut gue Tidak dragging sama sekali Bagus banget Dalam menyampaiannya Sempurna banget Penyampaiannya Dan kita bisa liat disini Ini Old Common ini Menceritakan bahwa Dia gak berasal dari Moskow Jadi dia tidak Berasal dari daerah ini Makanya kita bisa liat Berapa showcase Metronya naik kereta Atau segala macem Menggabarkan bahwa Nantinya bakal Banyak ke dunia yang luas Untuk dieksplorasi Dan si Old Woman ini Percaya bahwa Ya gue dari tempat lain Lu dari mana Gue kagak tau Yang penting gue juga Dari tempat lain Makanya bajunya juga Segala macem beda Nah inilah Inti dari cerita si Metro ini Bahwa Yes Sudah konkret Bahwa ada another life Di luar sana Dan ini akan menimbulkan Curiosity kita Jauh lebih tinggi Engagementnya jadi Jauh lebih tinggi Karena kita mau tau Bagaimana kota-kota Di luar sana Perkampungan-perkampungan Atau kelompok-kelompok Di luar sana Yang nantinya juga kita Bakal ketemu fraksi-fraksi Yang berbeda Menurut gue bakal jadi Jauh lebih bervariasi Musuhnya Jauh lebih bervariasi Approachmentnya Karena Secara level design Bakal jauh lebih luas Dari sebelumnya Jadi Menurut gue Metro Exodus ini Ngekali 2-3 kali Dari scope game Yang mereka hadirkan Dari last line kemarin Kita bisa liat Semua detailnya Jadi jauh lebih detail Dan lebih realistik Gue sangat-sangat tidak menyesal Menunggu Metro itu Selama ini Dan Yes Secara 1 jam awal Dia eksekusi semua Dengan sangat-sangat baik Dan sangat-sangat Sempurna menurut gue Nah Itu dia yang bisa Kusampaikan Kesimpulan gue Dari setengah jam Sampai 1 jam awal ini Metro adalah sebuah game Yang sangat engaging Punya tempo yang sangat baik Punya pacing yang sangat baik juga Punya persenjataan Ambience Graphics Detail yang bagus banget Secara 1 jam awal Gue gak punya minus-minus Apapun terhadap game ini Menurut gue Semuanya dieksekusi dengan baik Secara jam-jam awal Dimana jam-jam atau menit-menit yang menentukan Apakah kita akan memainkan game ini atau enggak Selanjutnya Dan ini adalah game yang ngehook Menurut gue Gue suka sama ceritanya Gue suka sama karakternya Narasinya Voice actor-nya Graphics-nya Ambience yang dibangun di perkotaannya Di kehidupannya Emotional-nya Semuanya dapet banget Sentimental-nya itu semua dapet banget Apa yang digambarkan lewat setengah jam Sampai 1 jam Dari perjalanan Metro Exodus Nah Mudah-mudahan insight ini Memberikan kalian gambaran Tentunya kalian gak bisa Mastin apakah kalian bisa Beli game ini atau enggak Karena tentunya Masih banyak jam Di depan Yang belum gue tau Seperti apa nantinya Metro Exodus Apakah akan sesempurna Last Light dan 233 Itu masih jadi pertanyaan Buat diri gue sendiri Tapi pasti ini menjadi Gambaran buat kalian Kalau misalnya kalian Yang udah kebelet beli banget Ya kalian langsung bisa Coba liat First impression gue Kayak gimana Tapi kalau yang masih Mau sabar nungguin review Silahkan banget Karena banyak juga game-game Yang lagi dateng di bulan Februari Jadi dimohon kesabarannya ya guys ya So itu aja pandangan pertama gue Kalau misalnya ada yang kurang-kurang Silahkan tulis di kolom komentar Kalian boleh nambahin Kalau misalnya mungkin Kalian mau koreksi juga Tentang pendapat gue Boleh banget untuk Silahkan tulis di kolom komentar Setidaknya berkomentarlah Dengan sehat Supaya gue juga bisa Membalas dengan sehat Dan orang-orang di luar sana Yang melihat komentar kalian juga Bisa lebih waras gitu Membalasnya dibanding Harus dengan kata-kata yang Tidak enak gitu Intinya kalau tidak setuju Ini adalah sebuah opini Dan opini itu Tidak boleh Disanggah Karena opini orang itu Berbeda-beda Secara personal Dan masing-masing punya pendapat Berbeda-beda Dan gue selalu menghargai hal itu So thank you guys for watching Jangan lupa like, share, dan subscribe Kalau yang suka dengan pandangan pertama kali ini Dan tentunya pandangan pertama nanti Yang lain juga bakal Masih banyak Karena banyak banget Game-game besar Yang bakal rilis di bulan Februari 2018 ini Eh 2018 2019 ini So thank you guys Udah nonton sampai akhir Jangan lupa juga untuk Follow Instagram di Lizzy Monday Di at Lizzy Monday Dan Instagram gue di Atrivalu Santosa Dan jangan lupa juga untuk Kunjungi website kita Di www.lazy.media Dan follow gameplay kita juga Karena kita lagi ngadain giveaway PS4 Dan ya Nintendo Switch Ya lumayan lah Kalian bisa follow Kalau yang suka Nontonin gue live streaming disana So thank you guys for watching once again And see you on the next video And I'll be signing out Bye-bye guys What we had Band it together And work to make the metro Our new home Outro 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 Terima kasih.